Akhirnya polisi menangkap paksa selebgram SISKA-E yang beberapa kali mangkir saat dipanggil. SISKA-E ditangkap paksa di Yogyakarta pada Rabu 24 Januari 2024. Memang SISKA-E tengah terlibat dalam kasus film porno yang dibuat di sebuah rumah produksi di Jakarta Selatan. Dia ditetapkan sebagai tersangka karena terbukti sebagai pemeran dalam film tersebut. Adapun penangkapan paksa ini dilakukan lantaran SISKA-E telah dua kali mangkir dari panggilan polisi. Di Reskrimsus, Polda Metro Jaya, Kombes Adesafri Simanjunta mengatakan penangkapan dilakukan penyidik pada Rabu 24 Januari 2024. Adesafri mengatakan SISKA-E ditangkap di sebuah apartemen di kawasan daerah istimewa Yogyakarta. Dalam kasus ini ada 10 selebgram lainnya selain SISKA-E yang merupakan pemeran dan ditetapkan sebagai tersangka dalam film porno yang diproduksi rumah produksi di Jakarta Selatan. Ada pun 8 pemeran wanita yang ditetapkan menjadi tersangka yakni Anissa Tasha Amelia alias Meli 3GP atau Ata alias M, Firly Virginia alias Vivi, Putri Lestari alias Jessica, NL alias Cacanovita, Zafira Sun alias ZS, Arela Belius alias ALP alias AB, MS dan SNA. Sementara untuk pemeran pria yang juga ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ini yakni berjumlah 2 orang, bernama Bima Prawira alias BP dan Fatra Ardianata alias AFL. Kesebelas tersangka itu dijerat Pasal 8 Jok Pasal 34 Undang-Undang No. 44 Tahun 2008 tentang pornografi dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan atau pidana denda paling banyak 5 miliar rupiah. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, dan Youtube kami untuk terus mengikuti perkembangan terkini berita Banjar Masinpos. Download Tribune X sekarang! Menghadirkan lokal menjadi Indonesia! Sampai jumpa di video selanjutnya! Sampai jumpa di video selanjutnya! Sampai jumpa di video selanjutnya!